Intro Kawasan Kuincirucuk Banjermasin Utara menjadi salah satu wilayah yang tergenang Banyu akibat curah hujan yang diiringi Banyu Pasang dalam 3 hari ini Banyu kadahannya menggenangi ruas jalan namun jiwa sampai masuk ke dalam rumah warga yang berada di bantaran sungai hingga di atas mata kaki Berikut untuk habar yang selengkapnya Kawasan Kuincirucuk Banjermasin Utara menjadi salah satu wilayah yang tergenang Banyu akibat curah hujan yang diiringi Banyu Pasang dalam 3 hari ini Banyu kadahannya menggenangi ruas jalan namun masuk ke dalam rumah warga yang berada di bantaran sungai hingga di atas mata kaki Robi salah seorang warga wayah di Takuni Prima TV malam Rabu 9 November 2021 memadahakan puncak terjadinya Banyu Pasang yaitu pada pukul 00 Wita di malam ketiga maulah sebagian rumah warga yang berada di pinggiran sungai menjadi tergenang lantaran Banyu masuk ke dalam rumah warga pun ujar Robi mengantisipasi kerusakan barang dengan meletakkannya di bagian yang lebih tinggi menurut Robi biasanya setelah Banyu surut maka genangannya menyisakan lumpur sehingga warga harus membarasihi sisa genangan yang berlumpur tersebut namun yang paling dikhawatirkan warga adalah masuknya ular wayah Banyu Pasang ke dalam rumah membuat warga pun saling waspada mengatasi permasalahan binatang melata tersebut Hai arah pasang dari kemarin sebelum harinya tuh hari-hari kemarin tuh sudah pasang air pasang cuman karena sampai ini tersampai setinggi inilah untuk kondisi rumah sendiri yang di pinggiran sungai seperti apa dampak kami dampaknya tuh sampai sampai bahasa banjir ya Bia sampai sampai ke rumah lah sampai untuk ketinggian di rumah sendiri sampai mana kita dan semata kaki mata kaki lah nah untuk antisipasi untuk apa tidak apa yang terlalu berterumah tidak basah atau apa antisipasinya mengangkatkan atau gimana antisipasinya biasanya diangkat duluan sebelum pasang untuk warga sendiri yang di pinggiran sungai itu gimana membersihkannya biasanya bagaimana terlalu berhati-hati yang rumah di pinggir sungai lah soalnya setiap tahunnya tingkat pasangannya tuh makin tinggi ya soalnya dari tahun ke tahun gitu jadi khawatirnya air pasangnya apa biasanya binatang nggak masuk atau gimana di semacam kayak ular biasanya itu yang dibahayakan lah hmm bayat